Rupiah anjok hingga 2% terhadap dolar Amerika dan dinilai menjadi salah satu mata uang terburuk kinerjanya di kawasan Asia. Pelemahan rupiah terjadi karena meningkatnya nilai dolar Amerika Serikat akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Hal ini menyebabkan melemahnya indikator finansial di negara berkembang termasuk salah satunya Indonesia. Di pasar spot falas rupiah diperdagangkan 16.219 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini hampir mendekati kondisi terburuk pada bulan Mei tahun 1958 ketika rupiah mengalami penurunan nilai yang drastis. Mencapai titik terendah dari 2.500 rupiah menjadi 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Akibat dari pelemahan nilai rupiah tersebut sehingga memicu tragedi tahun 1998. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartanto membantah tudingan rupiah menjadi yang terburuk di kawasan Asia. Pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan ekonomi dan rupiah selama gejolak geopolitik yang sedang bergejolak. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5 persen dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1 persen. Neraja peneragangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar USD. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven dalam hal ini USD, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman. Dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain kebauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Puja DVAT.